bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya nah pada video kali ini kita akan belajar itu pemukuran mandar nah mungkin teman-teman disini ada yang belum tau atau baru mendengar ya apa itu pemukuran mandar nah lebih singkatnya jadi untuk apa aja nanti bahasa penguraman mandar ini kita gunakan ya oke kita lancung aja nah disini saya jelaskan dulu sedikit ya tentang penguraman mandar sebelum kita masuk ke persiapan dan instalasinya nah apa itu dar nah dar itu adalah bahasa penguraman yang dikembangkan oleh google ya jadi bahasa penguraman mandar ini termasuk bahasa penguraman yang baru ya teman-teman nah biasanya untuk kebutuhan umum ya atau disebut dengan general purpose program language nah dan juga bisa digunakan bahasa penguraman mandar ini untuk membuat aplikasi android front end web juga bisa ya nah kemudian iot backend dan game ya nah jadi untuk kedepannya nanti setelah kita belajar penguraman dark kita masuk penguraman kita masuk ke flutter ya jadi bagaimana kita membuat sebuah aplikasi android atau ios ya dalam satu coding jadi kita menggunakan SDK dari flutter ini ya nah bahasa penguraman bad juga bisa kita gunakan untuk membuat web ya buat website nah sebagai front end atau back end nah flutter juga bisa ya nanti kita juga akan coba membuat flutter ya setelah kita selesai belajar bahasa penguraman dark nah karena flutter ini dibangun dengan bahasa penguraman dark nanti kita gunakan menggunakan bahasa penguraman dark ya untuk mengcompile mengcompile kode programnya dan akan dijadikan ke apk android atau ios jadi ini termasuk bahasa penguraman yang baru ya jadi dirilis beberapa tahun lalu contoh aplikasi yang dibuat oleh dark ini atau flutter ini dari ini ya nah itu menggunakan flutter itu seperti google adsense ya aplikasi-aplikasi google lainnya itu menggunakan dark ya oke teman-teman kita langsung aja jadi untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa searching aja ya di google jadi disini saya lebih fokus ke materinya aja ya jadi untuk dark ini hanya definisi hanya sekilas aja ya oke nah kita masuk ke persiapan dan instalasi oke nah untuk editor teman-teman bisa gunakan saya buka dulu chrome nah untuk editor kalau secara online jadi teman-teman gak perlu lagi menginstall ya jadi cuman kelemahannya itu wajib online bisa gunakan dark pad ya gunakan dark pad ini ya jadi teman-teman nanti bisa buka disini misalnya disini ya sekitik avoid avoid mine nah print selamat datang padang techno jadi saya kita run oh iya titik komanya oke oke nah ini oke teman-teman bisa menggunakan dark pad ini untuk editornya tapi syaratnya harus online nah kemudian nah bagaimana jika nanti offline ya seandainya teman-teman dalam kondisi offline yang gak terkoneksi ke internet jadi teman-teman bisa download teman-teman bisa download SDK darknya dark lang ya jadi disini ini ya oke kemudian teman-teman bisa pakai ini get dark nah nanti install dark SDK nah itu bisa windows linux nah jadi langsung aja nah jadi teman-teman download disini ya teman-teman nah download d SDK sebagai zip file ya oke kemudian nanti versinya itu gunakan versi terbaru ya versi terbaru aja ini juga windows jadi sesuaikan aja pakai linux mac ya nah kemudian nanti teman-teman sesuaikan pakai 64 bit atau 32 bit jadi downloadnya ini ya di klik nah nanti akan muncul ya downloadnya ini juga bukan ini ya tapi ini ya oke nah kebetulan saya udah selesai download disini ini ya jadi ini cara installnya teman-teman kopas dar SDK ini ya bisa type folder ini ke C aja ke C nah sini C nah kemudian setelah kopas ke C nah teman-teman setting env routeman nya env routeman ya nah atur env routeman variable yang pertama bagian atas itu patch ya di patch edit nah arahkan lokasinya ya ini dark ini teman-teman ambil aja ini dark nah ambil bin ini ya oke oke jadi kopas aja yang di atas ini oke env routeman nya nah ini kebetulan saya udah masukkan ya nanti kalau ini saya hapus dulu nah bagi yang teman-teman ingin masukkan new pasti aja disini ya oke kemudian oke kan kemudian langkah berikutnya teman-teman ke patch ya disini juga system variable juga edit nah nanti tambahkan juga ya ini kebetulan saya udah tambahkan nah kalau udah tambahkan nah pastikan dark nya jalan di comment ya comment from di cmd nya oke cara ngeceknya ketik aja dark enter nah kalau udah keluar seperti ini maka dark kit SDK dari dark kita ini sudah sukses untuk di install ya nah kemudian untuk editornya kita gunakan visual studio code ya jadi disini kebetulan visual studio code udah saya udah saya install jadi teman-teman install aja nanti visual studio code nya ya kemudian di plug in nya teman-teman download ini ya install extension plug in nya itu dark ya dark nanti install aja ini ya nah jadi teman-teman install dark ini ya nah kalau udah oke kalau udah pastikan pastikan disini dark ini kalau udah di install oke kalau ini ini nanti ya yang penting ini aja dulu ya karena nanti ini kebutuhannya kalau kita udah masuk ke flutter nah oke ya teman-teman jadi ini aja nah kalau udah teman-teman bisa coba uji ya nah kebetulan disini coba saya open dulu ini saya close dulu file close folder ya nah disini saya sudah buat satu buah file dari satu buah folder untuk pelatihan kita nanti untuk belajar kita nah jadi oh iya kalau sudah kalau teman-teman sudah install dartnya nah disini teman-teman coba cek juga ya di terminal kode uniternya cara jalankannya dart aja ketik ya nah maka ini akan jalan ya nah jadi ini bisa jalan kalau environment sudah kita atur ya oke jadi nanti teman-teman tambahkan satu buah folder sini klik kanan bandwidth kode ya jadi saya coba uji jalankan secara online ya secara offline ya jadi cara buat file baru klik file nah jadi nama filenya apa saya buat nama filenya main aja nah extensinya dot dark ya titik dark nah jadi logo penguraman dark itu iconnya seperti ini ya oke nah jadi sini bisa kita cat coding ya kita buat kodenya nanti nah misalnya saya coba jadi void void mine oke kurung kurung oke print nah biasanya itu hello world ya untuk uji coba hello world nah oke oke kemudian untuk menjalankannya bisa klik kanan run kode ya nah maka akan muncul kan jalan disini ya nah jadi seperti teman-teman cara menginstal dark ya disini oke jadi nanti terserah teman-teman mau pakai langsung editornya menggunakan darkpad untuk belajarnya ya ya nanti ini mungkin bisa disimpan ya oke mungkin enggak bisa disimpan ya ini instagram sdk ya oke jadi cuman ini enggak bisa disimpan kalau teman-teman ingin nyimpan nanti diapakan aja ya ya di apa namanya itu ini flatware ada darknya di apa kalau teman-teman ingin nyimpannya itu dikopas aja oke dalam notepad ya file notepad nah jadi kalau untuk online ya kalau untuk offline jadi teman-teman menggunakan visual studio code aja ya oke mungkin sampai disini dulu ya teman-teman untuk persiapannya dan cara instalasi darknya ya sdk dari darknya jadi untuk video berikutnya kita akan masuk ke pengenalan variable oke sampai jumpa dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh